Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala anihi wa sahbihi wa mawana Amma ba'du ikhwani wa akhwati finna Warahimani warahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Pembahasan tentang variasi i'rab Sebelumnya kita sudah bahas i'rab lafuzi Sekarang kita akan bahas i'rab taqdiri Ini adalah salah satu dari tiga variasi i'rab Yang akan kita bahas Dan materi ini saya ambil dari buku 27 catatan bahasa Arab Buku ini berisikan materi pilihan Untuk bekal memahami ilmu nahu tingkat lanjutan Jadi kalau antum sudah selesai ilmu nahu tingkat dasar Dan ingin melanjutkan belajar ke tingkat lanjutan Kalau antum baca buku ini insyaAllah Akan memudahkan langkah antum nanti untuk Memahami materi yang ada di tingkat lanjutan Sekarang kita akan bahas i'rab taqdiri Halaman 45 Catatan ke-15 I'rab taqdiri I'rabun taqdiriun Adalah pengaruh yang tidak nampak pada akhir kata Keberadaan harokatnya itu diperkirakan Karena tidak terlihat Dan i'rab taqdiri terdapat pada Yang pertama Isim dan fi'il Yang berakhiran huruf illat Ya huruf alif Ya waw Kemudian yang kedua Isim yang disandarkan kepada domir ya mutakalim Yang ketiga Kata yang dihikayatkan Yang keempat Nama yang berasal dari kata Yang mabni atau jumlah Kita akan bahas yang pertama dulu ya Isim dan fi'il Yang berakhiran huruf illat Penjelasan Ya i'rab mu'tal akhir Mu'tal akhir itu adalah kata yang Berakhiran huruf illat Yang pertama isim maksur Ya isim maksur ini sudah kita pelajari Dalam ilmu nahu Ya isim yang berakhiran alif Ya isim mu'rab yang berakhiran alif Ya seperti al-fata, al-huda gitu ya Nah isim maksur ini memiliki tanda i'rab Yang diperkirakan Pada keadaan marfu' Mansub dan majrur Tanda rafa'nya dengan domah muqaddarah Tanda nasubnya dengan fatha' muqaddarah Dan tanda jernya dengan kasrah muqaddarah Contoh misalnya dalam keadaan marfu' Ja'al-fata Dalam keadaan mansub Ra'aytul-fata Kemudian dalam keadaan majrur Salam tu'al-fata Ya tulisannya tetap al-fata Cuma nanti tanda i'rabnya beda-beda Ya alasan isim maksur memiliki tanda i'rab yang diperkirakan Karena ta'azzur Ya ta'azzur itu artinya Selamanya tidak bisa untuk ditampakkan tanda i'rabnya Ya sebab huruf alif ini tidak bisa diberi harukat Ya contoh tanda cara i'rabnya Misalnya al-fata Ja'al-fata Al-fata Fa'ilun marfu'un Ya fa'il marfu' Wa'alamatu raf'ihi Al-dhammatul muqaddaratu Al-alifi Ya Al-fata berposisi sebagai fa'il Sehingga termasuk kelompok isim yang marfu' Dan tanda raf'anya dengan dhammah muqaddara Ya Harukat dhammah yang diperkirakan Al-alifi Ya diperkirakan berada di atas alif Mana amin zuhurihah At-ta'azzur Ya Karena ta'azzur ini Ya telah menghalangi dia dari Nampak Ya dari nampak tertulis Ya Kemudian tanda i'arab isimaksur Sama juga dengan tanda i'arab Fi'il mudare' mu'tal akhir alif Saat dalam posisi rafa' dan nasab Seperti misalnya Ya rudo Ya rudo za'idun Ya rudo disini adalah fi'il mudare' yang berakhiran Huruf ilat yaitu Alif Ya Mu'tal akhir alif Maka cara i'arabnya Ya rudo fi'il mudare'un marfu'un Ya fi'il mudare' yang marfu' Kenapa dia marfu' Litajarudihi an'ahadin nawasibi awil jawazim Ya karena dia terbebas dari Salah satu amil-amil nasab Dan amil-amil jazam Wa'alamatu raf'ihi Dan tanda rafa'nya adalah Adhammatul muqaddarah Damah muqaddarah Alal alifi Di atas alif Mana amin zuhurihah Atta'azzur Ya ta'azzur Telah menghalangi dia Ya dari muncul Ya Kemudian yang kedua Isim mankus Yaitu Isim yang Ya berakhiran Ya Yang sebelumnya kasrah Ya ini sudah kita pelajari Dalam ilmu Nah Isim mankus Ini memiliki tanda Yerob yang diperkirakan Pada keadaan marfu' Dan majrur Ya ada pun Kalau dalam keadaan mansub Dia Ya tanda Yerobnya dengan Zahirah Yang nampak Tanda rafa'nya dengan Nomah muqaddarah Dan tanda jari'nya dengan Kasrah Muqaddarah Seperti Ja'al qadi Ra'aitul qadi Ra'aitul qadi Ya kalau mansub Dia Dengan tanda Yerob yang jelas Ya Fathah Zahirah Salam tu'alin qadi Ya alasan isim mankus Memiliki tanda Yerob yang diperkirakan Dalam keadaan marfu' dan majrur Karena Sikol Berat di lisan Ya orang Arab merasa berat Kalau membaca isim mankus Ya dengan Dommah atau Kasrah Ya dalam keadaan marfu' dan majrur itu Ada pun dalam keadaan mansub Isim mankus memiliki tanda Yerob yang nampak Ya karena ringan di lisan Contoh Yerobnya misalnya Ja'al qadi Ya al qadi Fa'ilun marfu'un Ya Al qadi berposisi sebagai fa'il Sehingga termasuk lombok Isim yang marfu' Wa alamatu rafihi Ad dhammatul muqaddaratu Tanda Rafa'i dengan dhammatul muqaddara Ya Alan ya'i di atas Ya Mana amin zuhurihah As-siqadu Ya Siqal Karena berat ini menghalangi Dia dari muncul Ya dari Tertulis nampak Tanda Yerob isim mankus Sama juga dengan Tanda Yerob Fi'il mudare Mu'tal akhir Waw dan ya Saat dalam Posisi marfu' Misalnya Yadu'u Zaidun Atau Yabki Zaidun Ya jadi Yadu'u disini Ya Rafa'i Fi'ilun mudare Un marfu'un Litajarudihi Ya Rafa'i'u disini Ya ini Pembahasan untuk Ya Rafa'i'u disini Ya Rafa'i'u disini Kita lanjutkan Ya Rafa'i disini Ya Rafa'i disini Yang disandarkan kepada Bami Ria'i Mutakallim Barangkali ini Yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh